Baru-baru ini Jagatmaya digemparkan dengan adanya dugaan bahwa si kembar Rihana dan Rihani memiliki backingan polisi berpangkat AKPP dalam melakukan aksi penipuannya. Hal itu diungkap oleh salah satu pemilik akun Twitter at mazini underscore GSP. Di tengah ramai kasus penipuan iPhone si kembar terselip kabar jika keduanya memiliki backingan polisi. Saat dikonfirmasi dengan adanya kabar tersebut, Kapolsek Kebayoran Baru Kompol Tribuana Roseno mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi seputar backingan Rihana dan Rihani. Menurut Roseno, kasus Rihana dan Rihani yang saat ini masih diatangani hanyalah penggelapan mobil yang dialami oleh seorang warga Kebayoran Baru berinisial IR. Sehingga atas kasus penggelapan mobil yang dilaporkan pada 15 Januari 2023 lalu. Pihak Polsek Kebayoran Baru tidak mengusut soal backingan karena tidak dilaporkan korba. Diketahui sebelumnya si kembar Rihana dan Rihani ternyata turut menggelapkan satu unit mobil milik seseorang di Kebayoran Baru. Kapolsek Kebayoran Baru Kompol Tribuana Roseno membenarkan dengan adanya kasus penggelapan mobil yang dilakukan Rihana dan Rihani. Dikatakan Tribuana, laporan adanya kasus penggelapan mobil itu terjadi pada 15 Januari 2023 lalu. Laporan itu lanjut dia dibuat oleh si pemilik mobil berinisial IR. Kasus itu bermula ketika IR menyewakan mobilnya kepada Rihana. Namun mobil itu pun tak kunjung dikembalikan oleh Rihana dengan alasan mobil tersebut dititipkan. Aparat kepolisian pun menemukan kendala ketika mencari mobil rental yang dibawa kabur terjuka pelaku penipuan dengan modus provider iPhone si kembar Rihana dan Rihani. Kapolsek Kebayoran Baru Kompol Tribuana Roseno mengungkapkan pihaknya kesulitan menemukan kendaraan roda empat itu lantaran Global Positioning System atau GPS yang terpasang di mobil sudah dicopot. Selain itu, pelat mobil kendaraan tersebut juga kemungkinan sudah diganti dengan pelat palsu. Terima kasih telah menonton!